Jadi begitu, pantas saja sepertinya aku punya pikiran kacau di kepalaku. Jangan khawatir, aku akan membawa Muyu untuk melawannya lain kali. Aku akan bertugas memegang pedang, dan Muyu akan bertanggung jawab untuk berkedip. Kami pasti akan mengalahkan penjaga surga hingga dalam posisi berlutut. Suai kecil menggosok kedua telapak tangannya, tidak merasa ada sesuatu yang perlu ditakutkan pada penjaga surga. Ia bahkan meletakkan tangannya di pinggul dan membusungkan dada dengan gagah berani. Suai kecil, tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik? Apa yang Anda maksud dengan berkedip? Mengapa domain bling hidup dan mati terdengar sangat kurang saat keluar dari mulut Anda? Muyu tertawa tanpa sadar. Setiap kali sesuatu keluar dari mulut suai kecil, suaranya selalu berbeda. Itu jelas merupakan domain bling hidup dan mati yang kuat, tapi suai kecil selalu membuatnya terdengar seperti mata yang berkedip. Namun, Muyu juga mengingat saat suai kecil menggunakan pedang surgawi untuk menunjukkan kekuatannya selama pertempuran dengan Honglian. Pada saat itu, Muyu telah memaksa masuk ke dalam ingatan suai kecil. Untuk menyelamatkan tuannya dan melindungi dunia, suai kecil dengan tegas menyerang ke depan. Meskipun suai kecil tidak terlalu bisa diandalkan, dia sangat setia pada saat kritis. Dia telah maju untuk menyelamatkan tuannya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Karena itu, ia menderita luka serius dan kehilangan seluruh ingatannya. Dasar bocah nakal, penjaga surga tidak mudah untuk dihadapi. Tapi sekali lagi, penjaga surga juga menderita luka serius seperti saya. Dia seharusnya belum pulih, tapi keadaanku tidak jauh lebih baik. Jika dia kembali lagi di masa depan, saya harus bergantung pada kalian. Feng Hao Shen memandang Muyu dan yang lainnya dan berkata, Dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sebelum bertemu dengan mereka, dia belum pernah mengambil satupun murid. Muyu dan yang lainnya adalah murid pertamanya. Dia tahu bahwa penilaiannya terhadap orang lain tidak salah, dan cara dia mengajar murid-muridnya juga berbeda dari orang lain. Dia memperlakukan sekte tersebut sebagai keluarga besar, sehingga setiap anak yang meninggalkan rumah akan mengingat asal-usul mereka. Kami akan, Cheng Yan menganggup dengan sungguh-sungguh. Sebagai kakak laki-laki tertua, dia akan selalu bertanggung jawab terhadap tuannya. Bahkan ketika dia meragukan kemunafikan umat manusia, dia memilih untuk percaya pada tuannya. Cheng Yan kemudian memandang Muyu dan yang lainnya, berharap ketiga adik laki-lakinya bisa memberi contoh. Muyu tidak langsung menjawab. Ada pertanyaan di hatinya yang tidak dapat dia pahami. Setelah hening beberapa saat, Muyu bertanya, Guru, mengapa Anda begitu mempercayai umat manusia? Anda harus memahami bahwa tidak semua manusia layak dilindungi. Inilah yang juga ditanyakan oleh Xiang Nan, Luo Sang, dan Cheng Yan. Namun, Cheng Yan selalu mengubur pertanyaan ini di dalam hatinya dan tidak pernah menyentuhnya. Namun, Muyu meminta semua orang. Dia juga seorang manusia, tetapi jika dipikir-pikir dari sudut pandang umat manusia, dia menemukan bahwa ras manusia tidak terlalu memuaskan. Sifunya selalu ingin melindungi umat manusia, tetapi seringkali, Muyu bingung. Ada begitu banyak orang yang egois dan tidak tahu berterima kasih di antara umat manusia, yang bahkan memilih untuk tunduk pada non-manusia demi bertahan hidup. Apa gunanya melindungi manusia seperti itu? Lindungi mereka agar mereka dapat hidup dan kemudian merugikan jenis mereka sendiri di masa depan. Insiden di kota Dongsha telah mengguncang keyakinan Muyu. Bahkan jika dia dapat menghidupkan kembali Xuan Zeng Tang dan keluarganya, berapa kali dia dapat bangkit kembali jika hal yang sama terjadi lagi. Jika dia tidak membunuh semua pengecut egois itu, dunia yang ingin dilihat Muyu tidak akan pernah datang. Feng Hao Shen tersenyum. Saya percaya umat manusia karena dunia yang diciptakan oleh umat manusia itu harmonis. Kita manusia tidak akan bersikap tidak masuk akal seperti yang bukan manusia. Mungkin ada kekurangan pada ras manusia, tapi secara umum manusia itu baik. Kebanyakan orang tahu apa yang benar dan salah. Akan selalu ada sejumlah kecil orang yang mengalami kemunduran di dunia ini. Ada kemunduran di setiap ras. Kita tidak dapat menyangkal keindahan umat manusia karena kemerosotan ini. Feng Hao Shen memandangi langit berbintang. Mungkin saya bisa membunuh semua orang jahat yang tidak tahu berterima kasih dan takut mati, tapi baik dan buruk itu relatif. Jika tidak ada orang jahat, bagaimana kita bisa menilai seseorang sebagai orang baik? Jika semua orang adalah orang baik, apakah akan ada standar baru? Misalnya, apakah akan ada orang baik dan orang jahat? Jika saatnya tiba, di dunia orang baik, akankah terjadi konflik antara orang baik dan orang jahat? Ibaratnya kalau kita semua orang baik, kenapa harus ada perbedaan status? Di dunia di mana kekuatan adalah segalanya, mustahil untuk sepenuhnya menghilangkan konflik antar manusia. Mata Feng Hao Shen bersinar dengan kebijaksanaan. Lalu di masa depan, ketika Anda menemukan konflik baru, apakah Anda akan pergi dan membunuh orang-orang itu untuk menyelesaikannya? Terlalu sulit untuk hidup dalam masyarakat Great Harmony. Di manapun ada orang, pasti ada berbagai macam konflik. Anda tidak akan pernah bisa ikut campur dalam konflik ini. Orang-orang yang ingin dibunuh itu memang merupakan noda bagi umat manusia, namun karena keberadaan mereka pula umat manusia akan mengerti bagaimana harus bersikap agar menjadi orang yang lebih baik. Noda memang harus dihilangkan, tapi itu tidak dilakukan oleh kita yang berdiri di puncak. Sebaliknya, hal itu dilakukan oleh orang-orang yang berada pada level yang sama. Umat manusia merupakan ras yang memiliki potensi besar. Mereka berkembang dengan terus-menerus memperbaiki kesalahan mereka. Orang-orang pengecut, egois, dan tidak tahu berterima kasih itu ibarat cermin, membiarkan umat manusia melihat kekurangan rasnya sendiri. Noda-noda itu pada akhirnya akan dihilangkan seiring dengan perkembangan umat manusia. Terus-menerus melenyapkan dan mengembangkan, itulah umat manusia. Muyu dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Mungkin satu-satunya orang yang bisa memahami umat manusia secara menyeluruh adalah lelaki tua hebat dan biasa di depan mereka ini. Kebenaran umat manusia membuat orang takut. Tanpa pikiran yang luas, sulit melakukan hal itu. Sebelum Muyu meninggalkan desa air mengalir, dia ingin menjadi seperti tuannya. Dia tidak ingin mengecewakan kepala desa, jadi dia bekerja keras untuk menjadi abadi. Dia berjuang keras untuk mengalahkan Yu Mon, tapi sekarang dia begitu kuat, dia tidak bisa lagi menjadi seperti tuannya. Dia bisa melihat kebaikan pada beberapa orang, tapi dia tidak bisa memaafkan keburukan orang lain. Feng Hao Shen bisa. Dia selalu toleran terhadap kebaikan dan kejahatan umat manusia. Saya ingin membunuh semua orang yang tidak tahu berterima kasih, kata Muyu. Saat itu, umat manusia mempercayai kata-kata istana tiga kali lipat. Mereka menjungkir balikkan patung dewa sejati dan memfitnah dewa sejati. Bahkan jika Jianying dan Chen Feng bisa memaafkan mereka, Muyu tidak bisa. Hal yang sama terjadi pada Siang Nan dan Luo Sang. Satu-satunya tujuan Siang Nan adalah menghancurkan istana tiga kali lipat dan membalaskan dendam keluarganya. Namun, saat dia memperjuangkan tujuan tersebut, dia menyadari bahwa manusialah yang menjadi batu sandungannya. Dengan adanya manusia di sekitarnya, istana tiga kali lipat tidak dapat dihancurkan. Oleh karena itu, dia mengambil jalan yang berbeda dan memulai jalan yang berbeda dari rekan-rekan muridnya. Adapun Luo Sang, dia selalu percaya pada tuannya. Jika bukan karena kata-kata yang diucapkan Muyu ketika mereka bertemu di gurun kota Clearwater, yang mengguncang kepercayaan dirinya pada umat manusia, dia tidak akan meninggalkan Cheng Yan dan berjalan di jalan yang ingin dia lalui. Bahkan sekarang, Luo Sang dan Siang Nan tidak bisa melepaskannya. Feng Hao Shen melambaikan tangannya, kamu tidak perlu melakukan apapun kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Pasti akan ada orang-orang dari ras manusia yang akan berdiri dan menekan mereka. Setiap orang berhak menghukum mereka yang mengkhianati rasnya. Kamu bukan satu-satunya siapa yang ingin membunuh mereka. Setiap orang telah melihat warna sebenarnya dari beberapa orang dalam bencana ini. Mereka yang memohon belas kasihan dari ras asing tidak bisa terus hidup. Muyu, niatmu bukan untuk membunuh orang. Kamu hanya merasa itu tidak adil bagiku. Saya pikir Anda lebih suka memandang dunia dengan optimis. Alasan kami bekerja keras untuk berkultivasi dan menjadi kuat adalah untuk menjalani kehidupan yang kami inginkan. Kita tidak perlu berkeliling meminta bantuan. Kita tidak harus hidup di bawah pengawasan orang lain. Kita tidak perlu diintimidasi. Kita bisa melindungi orang-orang yang ingin kita lindungi dan bersama orang-orang yang kita sukai. Kita tidak perlu peduli dengan aturan dunia. Kami adalah aturannya. Karena kita sudah mencapai level ini, apa yang tidak bisa Anda lepaskan? Bibir Muyu bergerak. Dia ingat niat awalnya, dan hatinya sedikit tergerak. Dia ingin membunuh, tetapi tujuan utamanya adalah untuk merasa bahwa tuannya tidak layak. Namun kata-kata tuannya juga membuatnya melihat segalanya dengan jelas. Ketika dia ingin menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, dia sudah lupa apa yang paling dia inginkan. Yang paling dia inginkan adalah kembali ke Gunung Luoshen yang lama dan menjalani kehidupan tanpa beban bersama keluarganya. Dia ingin membangkitkan Deadwood Daddy dan membiarkan Deadwood Daddy hidup untuknya sekali saja. Dia bekerja keras untuk berkultivasi karena dia ingin mampu melakukan apa yang ingin dia lakukan. Dia ingin bisa melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi. Dia tidak harus terus-menerus diintimidasi oleh orang lain, dan dia tidak perlu khawatir menjadi tahanan. Namun, setelah dia mencapainya, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan niat awalnya. Apakah itu Muyu, Luoshen, atau Siangnan? Mereka bertiga tidak bertanya lagi. Mereka semua memikirkan apa yang mereka inginkan. Apakah mereka ingin menguasai dunia dan menyingkirkan semua orang jahat? Atau apakah mereka ingin kembali ke Gunung Luoshen dan menjadi diri mereka sendiri? Apa tujuan berkultivasi? Apakah mereka ingin menjadi lebih kuat dan berdiri di atas orang lain, sehingga mereka dapat memanggil angin dan hujan? Apakah mereka bisa merasa nyaman setelah mencapai semua tujuan ini? Jika mereka menjadi seorang kaisar suatu hari nanti, mereka tampaknya memiliki kejayaan yang tak terbatas, tetapi mereka harus bekerja keras untuk membangun kerajaan kekuasaan mereka sendiri. Aturan yang mereka tetapkan harus ditegakkan. Jika seorang kaisar sibuk menjaga ketertiban dan menindas mereka yang tidak menaatinya, dia tidak lagi abadi. Dia akan menjadi orang awam yang sombong. Apa tujuan berkultivasi? Kultivasi adalah mengolah hati. Jika hatimu terpuaskan, kamu abadi. Feng Hao Shen menyelesaikan keraguan semua orang. Jika Anda membiarkan hati Anda terpuaskan, Anda abadi. Mereka akan terus-menerus bertengkar dan iri hati karena hal-hal sepele. Mereka akan menjebak satu sama lain demi mendapatkan bantuan dari orang yang lebih tua. Mereka akan saling membunuh demi semua jenis harta. Mereka tidak akan pernah puas dan selalu memiliki lebih banyak keinginan. Itu bukanlah sesuatu yang abadi. Itu adalah orang yang dibutakan oleh keserakahan. Kalimat yang paling sering diucapkan Feng Hao Shen kepada murid-muridnya adalah, Selama kamu layak mendapatkan hatimu, kamu benar. Yang abadi seharusnya bebas dari gangguan musik dan musik, bebas dari beban dokumen resmi. Mereka akan berkeliaran di antara gunung dan sungai, menyaksikan matahari terbit dan terbenam, dan pergi kemanapun mereka ingin pergi. Dimanapun ada ketidakadilan, mereka akan membela keadilan. Jika ada yang buta, mereka hanya akan memberi mereka pelajaran. Tidak perlu menahannya dan melakukan sesuatu yang bisa membalas dendam seorang pria selama 10 tahun. Jika ada kemarahan, mereka akan melampiaskannya. Jika ada kebencian, mereka akan membalas dendam. Muyu dan yang lainnya telah mencapai rana ini, jadi mereka seharusnya tidak memiliki keinginan. 1162 Cheng Yan memandang Ansu dengan kagum dan bertanya, Ansu, apakah kamu benar-benar Ranhengki? Semua orang juga melihat ke arah Ansu. Mereka tidak tahu bahwa Ansu adalah Ranhengki. Mereka tidak menyangka Ansu akan menjadi ahli tahap kenaikan besar. Kalau dipikir-pikir, mereka sering mengeluh bahwa masakan Ansu jelek. Sekarang setelah mereka memikirkannya, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Seorang ahli grit Ascension stage sebenarnya merasa diremehkan memasak untuk mereka. Jika orang mengetahuinya, mereka akan dimarahi sampai mati. Tapi kalau dipikir-pikir, mereka biasa makan makanan yang dimasak oleh dewa sejati setiap hari. Siapa yang mendapat kehormatan seperti itu? Ansu berkata dengan acu tak acu, sudah lama sekali sejak seseorang memanggilku Ranhengki. Tetapi karena kamu memiliki kultivasi yang begitu kuat, bagaimana kamu bisa berakhir di penjara pengurungan abadi? Siang Nan bertanya. Ansu berkata, saya menggunakan Spirit Exinction No Immortal untuk menyegel kultivasi saya. Penjara pengurungan abadi tidak akan membunuh saya. Saya tidak ingin dunia ini tidak memiliki penjagaan yang baik di sisi dewa sejati. Ketika penjara pengurungan abadi dirusak, saya mengikuti instruksi guru sekte dan meninggalkan lapisan surga ketiga untuk menemukan pedang surgawi yang hilang. Ada dua pedang surgawi yang digunakan untuk menjaga beberapa binatang buas yang kuat. Namun, mereka dibawa pergi oleh penegak surga. Saya pergi untuk mengambilnya kembali. Iya, Sister Miau-Miau dan saya memamerkan kekuatan kami dan menangani ras asing yang sembrono itu. Kongkong mengayunkan tangan kecilnya dan berkata sambil tersenyum. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kakak Kongkong selalu menyemangati Ansu. Dia tidak membantu sama sekali. Kata Miau-Miau. Bagaimana denganmu, Suster? Kamu bahkan tidak menyemangatinya. Itu karena dia tidak perlu menyemangati Ansu untuk menjaganya. Kepunahan roh Su yang tidak abadi bukanlah lelucon. Kongkong dan Miau-Miau masih belum menyelesaikan masalah siapa kakak laki-laki dan siapa kakak perempuan. Tak satu pun dari mereka memberi jalan kepada yang lain. Siausuai menyela, Muyu juga mengetahui kepunahan roh tanpa keabadian. Dia memahami domain segudang yang sangat tak terkalahkan milik Marsikal Yu dan mempelajari domain banyak orang. Saya mengajarinya secara pribadi. Muyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia sudah terbiasa dengan temperamen Siausuai yang tidak tahu malu. Ansu melirik Muyu dan tiba-tiba berkata, Kapan aku bisa menguji kekuatanmu? Ansu, jangan lakukan itu. Mari kita gunakan spirit N tanpa imortal bersama-sama. Tidak ada satu pun dari kita yang bisa menggunakan energi spiritual, sungguh membosankan. Muyu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apa, dia selalu kagum pada Ansu. Dia sama sekali tidak ingin bertengkar dengan Ansu. Baiklah, ayo kita lakukan besok. Siapapun yang kalah akan bertanggung jawab memasak untuk semua orang. Ansu dengan senang hati memutuskan untuk Muyu. Kongkong dan Miau-Miau sangat ketakutan. Mereka dengan cepat mengedipkan mata pada Muyu dan berteriak, Muyu, kamu harus berpikir dua kali sebelum bertindak. Oh, tidak, pikirkan dua kali, pikirkan dua kali. Bagaimanapun, pikirkan lebih banyak tentang konsekuensinya. Kongkong dan Miau-Miau menangis. Jika Ansu kalah, mereka akan tamat. Bagaimana mereka masih bisa makan? Cheng Yan dan yang lainnya juga menatap Muyu dengan peringatan. Meskipun mereka tidak mengetahui kekuatan Ansu yang sebenarnya, mereka tidak bisa menang melawan Ansu bagaimanapun caranya. Jika tidak, mereka akan dikutuk oleh semua orang. Muyu membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata-kata. Feng Hao Shen tersenyum, Muyu, kamu menyebut domain itu apa? Domain segudang yang super tak terkalahkan milik Marsikal Yu. Xiao Suai dengan tidak sabar menyela. Muyu secara otomatis mengabaikan kata-kata Xiao Suai dan berkata, Tuan, saya menamakannya Imperial Universe. Feng Hao Shen mengangguk sambil berpikir, mengendalikan alam semesta, domain yang Anda pahami sangatlah istimewa. Ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Ini adalah salah satu domain yang paling sulit untuk dikuasai. Saya tidak berharap Anda bisa menguasainya. Untuk memahaminya, suatu hari, ketika Anda benar-benar menguasai domain ini, Anda mungkin bisa mengalahkan penjaga surga. Tuan, apakah Anda begitu percaya pada saya? Muyu sedikit malu dengan pujian itu. Yu Qian Kun dapat mengontrol domain orang lain. Selama Anda telah melihat sebuah domain, dia dapat dengan mudah menirunya tanpa batasan apapun. Saat Anda bertemu dengan lebih banyak kultifator tahap Daceng, Anda akan dapat menggunakan lebih banyak domain. Aturan Dao Surgawi sangat banyak dan setiap domain adalah sebuah aturan. Selama Anda punya cukup waktu, Anda akan dapat mengendalikan semua aturan Dao Surgawi. Inilah kekuatan domain ini. Feng Hao Shen memberi Muyu penilaian yang sangat tinggi terhadap wilayah kekuasaannya. Semua orang memandang Muyu dengan kagum. Yang kurang dari Muyu adalah waktu. Luo Sang berkata, Tuan, lalu apa domain Anda? Feng Hao Shen membelai kepala Xiao Suai dan tersenyum, orang kecil ini adalah wilayah kekuasaanku. Semua orang terkejut. Bahkan Xiao Suai pun terkejut. Orang tua, kamu bilang aku adalah wilayah kekuasaanmu. Apakah kamu serius? Xiao Suai menggaru pantatnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Muyu juga kaget. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Suai sangat istimewa, lelaki kecil yang hanya tahu cara makan, minum, dan bermain sepanjang hari dan hanya bertanggung jawab untuk bersorak dan menggaruk pantatnya dari waktu ke waktu, sebenarnya adalah wilayah kekuasaan tuannya. Orang kecil ini adalah keberadaan yang sangat istimewa. Saya menggunakan sembilan pedang surgawi untuk membimbing Dao. Sembilan pedang surgawi memahami roh sejati dan menciptakan makhluk kecil ini. Itu adalah tombak dan perisai terkuat di dunia. Ia tidak terkalahkan dan tidak bisa dihancurkan. Tidak ada yang bisa menghancurkan si kecil ini atau menghalangi cakarnya. Bahkan domain pun bisa langsung dipatahkan olehnya. Ketika dia kembali ke pedang surgawi, pedang surgawi menjadi senjata yang tak terhentikan di dunia. Bahkan sembilan artefak primordial Dao tidak dapat menghentikannya. Feng Hao Shen mencubit pipi Xiao Suai. Semua orang memandang Xiao Suai dengan mata penuh hormat. Ketika mereka mengalahkan Bai Jie, itu karena gabungan Xiao Suai dan pedang surgawi. Tidak ada yang akan melupakan pedang itu. Mu Yu memikirkan masa lalu dengan Xiao Suai. Tria tak tahu malu ini biasanya berbaring di pelukannya dan tidur. Kadang-kadang, dia secara tidak sengaja memblokir serangan untuk Mu Yu. Xiao Suai akan melompat keluar dan menyentuh pantatnya dan mengutuk. Namun, cakar Xiao Suai sangat kuat. Setidaknya, Mu Yu belum pernah melihat apapun yang tidak bisa dibela oleh cakar tipis Xiao Suai. Jika ada, maka itu hanya tubuh Xiao Suai. Namun, Xiao Suai berkepala dingin. Ketika dia keluar untuk menimbulkan masalah, yang dia pikirkan hanyalah makan. Hal ini membuat Mu Yu merasa sangat tertekan. Mata Xiao Suai berbinar. Dia duduk di pangkuan Feng Hao Shen dan berkata dengan bangga, Orang tua, kamu memiliki selera yang bagus. Aku bertanya-tanya mengapa aku sangat menyukaimu. Kami berdua sangat tampan sehingga tidak ada yang pernah melihat kami sebelumnya. Kami adalah pasangan yang sempurna. Mu Yu dan yang lainnya merasakan ledakan ketidakberdayaan. Tuan mereka jelas merupakan ahli yang sangat serius. Mengapa wilayah kekuasaannya menjadi suatu keanehan yang tidak senonoh? Mu Yu, Goomang di tubuhmu masih memiliki kesadaran, kan? Feng Hao Shen memandang Mu Yu. Ketika Goomang di Mu Yu mendengar kata-kata Feng Hao Shen, dia merasakan rasa takut yang tidak dapat dijelaskan. Mu Yu ragu-ragu sejenak. Baru saat itulah dia teringat janjinya dengan Goomang. Dia akan mengembalikan nyawanya ke Deadwood Daddy, lalu membiarkan kesadaran Goomang melekat pada tubuh Red Lotus dan mati. Tuan, aku, Mu Yu ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Deadwood Daddy menghancurkan tubuhnya sendiri dan tidak mengizinkan Mu Yu untuk menghidupkannya kembali. Artinya dia belum memenuhi janjinya dengan Goomang. Namun, dia masih memiliki simpul di hatinya. Saya dapat membantu Anda memisahkan kesadaran Goomang. Anda lebih beruntung daripada yang lain. Tubuh Anda telah dimodifikasi oleh kekuatan hidup dan kekuatan kematian rumput Neterward, membentuk keseimbangan. Oleh karena itu, meskipun Anda memisahkan Goomang, Anda masih dapat melakukannya hidup. Namun, Anda tidak akan dapat menggunakan kontrol kayu di masa depan, kata Feng Hao Shen. Mata Mu Yu berbinar, energi spiritual dalam tubuhnya memang seimbang antara hitam dan putih. Bahkan dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Apakah itu berarti kamu tidak akan bisa menggunakan teknik Bling of Life and Dayat di masa depan? Tian Ran bertanya. Saya memiliki imperial Qian Kun. Saya sudah mengetahui aturan teknik Bling of Life and Dayat. Mu Yu merasa lega. Saat itu, untuk menyelamatkan Tian Ran, dia membuat janji dengan Goomang. Dia berpikir bahwa dia harus membayar harga, tetapi dia tidak menyangka bahwa rumput meterward yang hampir membunuhnya malah akan membantunya menciptakan tubuh yang seimbang. Jadi Mu Yu sudah lama menjadi orang dengan kehidupan abadi. Orang ke-10 dengan kehidupan kekal di surga ketiga. Cheng Yan bertanya. Meskipun dia, Luo Sang, Xiang Nan, dan Kiaosue juga merupakan orang-orang dengan kehidupan kekal, 5 dari mereka yang asli hanya dihitung sebagai satu. Saat Goomang dipisahkan, itulah yang terjadi. Feng Hao Shen mengangguk. Namun, suasana tiba-tiba kembali hening. Ini karena di gunung ini, termasuk Dumbi, Little Suai, dan Kongkong Miau-Miau, semuanya adalah orang-orang yang memiliki kehidupan kekal. Hanya dua orang yang tidak milik Tian Ran dan Lan Ling. Semua orang menyadari hal ini dan dengan bijaksana menutup mulut mereka. Tidak apa-apa. Masa depan masih panjang, bukan. Tian Ran terkikik sambil memegang lengan Feng Hao Shen. Feng Hao Shen menepuk kepala Tian Ran dengan penuh kasih. Kamu seperti ibumu. Kalian berdua sangat optimis. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Mu Yu, Mu Yu, Waktu juga merupakan sejenis aturan. Aku berada di luar waktu, tapi aku tidak bisa mengendalikan waktu. Namun, kamu memiliki kaisar Qian Kun, jadi kamu bisa mengendalikan waktu. Apakah kamu mengerti? Mu Yu tiba-tiba tercerahkan. Dia memikirkan seseorang. Tuan, Ar Rai Tian Dao juga berada di tahap Mahayana, kan? Mu Yu ingat bahwa Ar Rai Tian Dao bertahan dengan mengandalkan, air yang mengalir di ujung jari. Feng Hao Shen berkata, dia baru setengah langkah menuju tahap Mahayana. Saat itu, dia ingin memahami aturan waktu, tetapi aturan itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami orang biasa. Dia hanya berhasil setengah jalan. Anda dapat mencobanya, karena Anda imperial Qian Kun dapat menyatukan pemahamannya. Kalau tidak salah jiwanya masih terjebak di air mengalir di ujung jari. Mata Mu Yu berbinar, air yang mengalir di ujung jari bukan hanya sebuah formasi, itu adalah sebuah domain. Namun, ini adalah domain yang tidak lengkap. Meskipun Mu Yu pernah melihatnya sebelumnya, domain yang tidak lengkap tidak ada gunanya. Jika jiwa Arai Tian Dao masih berada di dalam air mengalir di ujung jari, itu berarti dia dapat menghidupkan kembali Arai Tian Dao dan menanyakan kepadanya tentang air mengalir di ujung jari. Dia bisa menyempurnakannya sendiri. Jika dia berhasil, dia bahkan bisa membiarkan keluarganya hidup selamanya. Baiklah, Paman An, aku mengaku kalah untuk kompetisi besok. Sepertinya aku harus mempersiapkan sesuatu yang lebih penting. Mu Yu berkata dengan serius. Baiklah Paman An, aku mengaku kalah untuk kompetisi besok. Kong Kong dan Miau-Miau sama-sama mengacungkan jempol pada Mu Yu. Tidak apa-apa. Kita semua abadi. Kita punya banyak waktu untuk belajar satu sama lain. Besok, saya akan menguji kultifasi Cheng Yan. Siapapun yang kalah akan memasak. Seorang Su berkata perlahan. Cheng Yan terkejut. Semua orang ketakutan. Apa gunanya kompetisi ini? Siapa yang berani menang melawan An Su secara terbuka? Jika An Su kalah, dia harus mencicipi masakan buruk An Su selamanya. Itu nasib yang lebih buruk daripada kematian. Saudara pertama, kamu harus berpikir tiga kali, berpikir empat kali, berpikir lima kali sebelum bertindak. Kong Kong dan Miau-Miau berkata serempak. Cheng Yan memperhatikan bahwa semua orang memandangnya dengan sikap bermusuhan. Dia tanpa daya menyentuh dahinya. 1163. Gunung Luoshen tiba-tiba menjadi hidup. Raja Monster Naga Hijau, Raja Monster Keraputi, Cubuku, Tan King Kuan, dan semua kultifator alam Mahayana lainnya datang mengunjungi dewa sejati dari surga ketiga. Semua orang menghormati Feng Hao Shen dan tidak berani sombong. Bahkan Raja Monster Naga Hijau menundukkan kepalanya yang bangga di depan Feng Hao Shen. Hanya ada satu pengecualian. Orang ini tidak akan pernah mengakui kekalahan Feng Hao Shen, bahkan jika dia tidak sekuat Jian Ying dan Chen Feng. Di tebing Luoshen, Kumu, yang berada dalam kondisi jiwanya, menatap dingin ke arah Feng Hao Shen yang sedang duduk di kursi. Kupikir kamu bisa menghentikan malapetaka ini, kata Kumu dingin. Bencana ini sudah berakhir, bukan? Feng Hao Shen tersenyum. Tetapi Anda tidak menghentikannya. Anda bisa melindungi orang-orang tak berdosa itu dari kematian. Nada suara Kumu kaku. Masuk ke tempat ini sudah merupakan konsesi terbesar yang bisa dia buat. Saya pikir Anda mengenal saya, kata Feng Hao Shen. Aku tidak tertarik mengenalmu, kata Kumu. Feng Hao Shen tidak marah atas kekasaran Kumu. Dia melanjutkan, saya tidak bisa melindungi dunia ini selamanya. Lapisan ketiga dewa sejati harus melalui bencana ini. Yang paling penting, Muyu harus bertahan hidup. Saya pikir Anda ingin dia bertahan hidup lebih dari siapapun, bukan? Memikirkan. Bibir Kumu bergerak, lalu dia mendengus. Apakah kamu memberinya jawaban yang memuaskan? Kumu bertanya lagi. Saya tidak berpikir dia akan menolak saya. Feng Hao Shen mengangguk. Muyu duduk di dahan pohon beringin tua. Hai, tuan, ayah, saya di sini. Saya bukannya tidak terlihat. Anda bisa meminta pendapat saya. Diam. Jangan menyelah ketika orang dewasa sedang berbicara. Kumu memelototi Muyu. Muyu membuka mulutnya dan menyentuh kepalanya. Dia adalah kunci dari masalah ini. Mengapa dia menjadi orang luar? Dia bisa mengalahkan penjaga surga. Kumu memandang Feng Hao Shen lagi. Dia satu-satunya yang bisa mengalahkan penjaga surga, kata Feng Hao Shen sambil tersenyum. Aku sekuat itu. Muyu memandang Kumu sambil berpikir dan kemudian menatap Feng Hao Shen. Dia kemudian berkata, Oh, momo-momong, saya tersanjung. Kumu mengabaikan Muyu dan terus bertanya, Apakah karena kecocokan antara dia dan roh pedang? Sembilan pedang surgawi adalah eksistensi paling kuat di dunia. Dalam kondisi mereka saat ini, pemahaman diam-diam antara komandan kecil dan Muyu lebih erat daripada pemahaman orang lain. Muyu mampu melepaskan kekuatan sembilan pedang surgawi. Namun, Feng Hao Shen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, itu karena domainnya, Imperial Universe. Saya rasa Anda tahu apa arti domain ini. Pohon tua itu menatap Muyu dengan penuh arti dan perlahan berkata, Itu berarti dao surgawi. Yu Qian Kun bisa mengendalikan semua domain di bawah langit. Dao surgawi mencakup semua domain. Jika suatu hari Muyu bisa mengendalikan semua domain, maka dia akan menjadi dao surgawi. Tetapi itu akan memakan waktu, lanjut pohon mati itu. Waktu juga merupakan sejenis hukum. Apakah kamu lupa? Feng Hao Shen tertawa. Air mengalir dari ujung jariku, aku mengerti. Kumu mengangguk sedikit, tetapi air yang mengalir dari ujung jariku tidak lengkap. Dao arai surgawi tidak dapat memahaminya bahkan setelah menghabiskan seluruh hidupnya. Jika dia memilih domain lain, dia bisa saja melangkah ke tahap kenaikan besar sejak lama. Sayangnya, dia takut mati. Takut mati adalah sifat manusia. Tidak banyak orang seperti Anda yang tidak peduli dengan kehidupan. Feng Hao Shen memuji. Kumu tidak merasa bangga karena pujian itu. Dia hanya menatap Muyu dengan dingin dan berkata, mungkin Muyu menggunakan yukiankun untuk memahami air yang mengalir dari ujung jarinya. Berkultivasi dengan air yang mengalir dari ujung jarinya selama sepuluh ribu tahun hanyalah sekejap mata di dunia luar. Titik, jika anak ini bisa menahan kesepian, maka dia memang bisa menjadi dao surgawi. Tapi menurutku dia tidak bisa melakukannya. Hei, jangan meremehkan orang, kata Muyu. Apakah begitu, Anda pergi untuk berkultivasi dan kembali? Bagi kami, kamu hanya pergi sekejap mata, tapi bagimu, itu berarti kamu tidak akan bisa melihat gadis yang kamu sukai selama sepuluh ribu tahun. Saya ingin tahu apakah Anda tahan dengan kesepian. Sudut mulut kumu menunjukkan senyuman tipis. Muyu membuka matanya lebar-lebar. Sepuluh ribu tahun. Dia baru hidup selama dua puluh tahun. Terjebak selama sepuluh ribu tahun sungguh terlalu tragis. Jangan terlalu banyak berpikir. Pegang dulu air yang mengalir dari ujung jarimu. Adapun berapa lama kamu ingin mengolahnya, itu terserah kamu. Mungkin tidak sepuluh ribu tahun. Penegak surgawi tidak akan mengharapkan Anda memiliki domain Yu Qian Kun. Orang lain hanya bisa mengolah satu domain, tapi Anda bisa mengolah semuanya. Itu sebabnya kamu sangat kuat. Ketika Anda menguasai semuanya, Anda dapat dengan mudah mengalahkan domain penegak surga, kata Feng Hao Shen. Ketika hari itu tiba, apakah itu berarti kamu tidak akan bisa membangkang padaku? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Hao Shen berkedip dan berkata dengan ramah, domain saya agak istimewa. Domain saya melampaui sepuluh ribu dunia dan tidak terikat oleh Dao Surgawi. Apakah Anda lupa komandan kecil? Saya adalah ayah dari Dao Surgawi. Saya sedikit lebih besar dari Dao Surgawi. Jika Dao Surgawi tidak mendengarkan saya, saya akan menghajarnya sampai mati. Katakumu tanpa ragu-ragu. Muyu tertawa. Tanda pisah, tanda pisah. Waktu satu tahun berlalu dalam sekejap. Ada banyak hal yang harus dilakukan di tiga benua. Kehidupan umat manusia pun berangsur-angsur kembali normal. Dunia ini berkembang pesat, namun waktu tidak dapat menghapus bencana yang terjadi setahun yang lalu. Semua orang masih ingat pertempuran setahun lalu. Tanah Tandus Barat Laut, Kota Clearwater, Halaman Keluargamu. Mu Tianhe sangat bersemangat saat dia melihatmu residens yang besar. Tempat ini telah menjadi tanah suci di dunia budidaya. Keluargamu adalah tempat tinggal nomor satu di Clearwater City. Banyak orang datang untuk menjilat keluargamu. Ini membuat Mu Tianhe sangat senang. Mu Tianhe berjalan ke halaman samping. Ada banyak orang yang sibuk keluar masuk halaman. Ada berbagai macam pola aray. Tanah dipenuhi dengan buku. Mereka cerah dan cantik serta memiliki aura yang luar biasa. Dia menemukan Mu Hao, yang sedang memeriksa buku di tengah kerumunan. Dia bertanya, Hao, berapa banyak salinan, legenda dewa sejati, dan legenda muyu, yang telah dibuat oleh fraksi aray. Mu Hao berkata dengan wajah serius, masing-masing lima juta eksemplar telah dibuat. Mereka dikirim ke kota-kota besar untuk dijual. Kota Chun, An dan kota Lansi terjual dengan sangat baik. Terjual abis. Aku saya sedang berkomunikasi dengan guru lu untuk memintanya mengirim orang untuk membuat satu juta eksemplar lagi. Lihat, sepuluh ribu eksemplar lagi telah dikirim. Formasi teleportasi di tengah halaman menyala. Tumpukan buku muncul. Fraksi aray bertanggung jawab atas dukungan teknik aray sedangkan keluargamu bertanggung jawab atas penjualan buku. Pembagian kerja sudah jelas. Kedua buku ini ditulis oleh Pak Bu. Saya sudah memberitahunya bahwa, legenda muyu, dan legenda dewa sejati, telah terjual abis. Dia sedang bersiap untuk menulis biografi baru. Saya rasa judulnya adalah, Kebangkitan Hogwarts. Buku apa ini? Kenapa namanya aneh sekali? Entahlah. Menurutku itu juga sulit dipercaya. Lagi pula, siapa yang bisa membayangkannya dengan otak Pak Bu? Mungkin Pak Bu ingin menulis tentang angin dan awan di alam. Lupakan saja, kita harus menjual biografi kakak muyu dan dewa sejati terlebih dahulu. Muhau 100% fokus pada hal-hal mengenai dewa sejati dan muyu. Pamanmu berlari masuk dari luar dan berteriak, Tuan tua, ini tidak baik. Kami ingin mengubah nama kota Clearwater menjadi, Kota Yuswai. Namun, berita datang dari kota Lansi yang mengatakan bahwa mereka ingin mengganti nama kota-kota Lansi ke kota Yuswai. Sekarang, namanya saling bertentangan. Saya sudah mengirim orang untuk bernegosiasi. Penguasa kota-kota Lansi tidak setuju untuk mengganti nama pihak muyu secara pribadi menyetujuinya. Tidak masuk akal, kota Clearwater kami masih menjadi rumah muyu. Beraninya dia bertarung dengan kita demi nama itu. Dia pasti bosan hidup. Aku akan segera bicara dengannya. Mu Tianhe keluar dari halaman dengan wajah penuh amarah. Tanda pisah-tanda pisah. Taman 50 Li di selatan, neraka di bumi. Si Men Wuji dan Wan Wan menguap saat mereka duduk di pavilion. Mereka memperhatikan lelaki tua yang tidak bertingkah seperti lelaki tua dan perempuan di permukaan air. Muridku yang baik, di mana pil kekuatan hebatnya. Wajah Si Ebu Lao memerah. Dia tampak seperti sedang mengalami kesulitan. Si Men Wuji dengan malas mengulurkan tangannya dan menjentikkan pil coklat. Si Ebu Lao segera menggigitnya di mulutnya. Wajah Si Ebu Lao langsung bersinar terang. Tuan, kemana kamu lari? Jian Ying dan Chen Feng kembali setahun yang lalu. Kenapa kamu baru kembali sekarang? Wan Wan sama sekali tidak tertarik dengan apa yang terjadi di permukaan air. Guru pergi ke dunia lain untuk mempelajari ilmu baru. Ketika saya kembali, saya langsung kembali berlatih. Saya mempelajari posisi baru yang disebut, pewarnaan pakaian 18 air terjun. Biar saya tunjukkan kepada kalian. Si Ebu Lao dengan gembira menampilkan, pewarnaan pakaian 18 air terjun, di depan kedua muridnya. Si Men Wuji dan Wan Wan memutar mata mereka. Bagi mereka, anak emas dan gadis giok dari sekte iblis, posisi seperti ini adalah sesuatu yang telah mereka mainkan sejak lama. Tuan, posisi itu lebih nyaman dengan kaki terangkat. Tuan, dalam posisi ini, Anda harus merebut tempat itu. Ya, itu dia, tempat bundar itu. Tanda pisah-tanda pisah. Sekte Arrai, Aula Arrai. Arrai Heavenly Dao berdiri di tangga langit dan mengabaikan segala sesuatu di Sekte Arrai. Sinar matahari yang menyinari tubuhnya membuatnya merasa sangat hangat. Tuan leluhur, Suge Xiao Sheng dengan hormat dan penuh semangat berdiri di belakang Arrai Heavenly Dao. Air ujung jari, air ujung jari. Aku sudah lama terjebak di air ujung jari. Sekarang aku bisa keluar, rasanya seperti mimpi. Arrai Heavenly Dao menghela nafas dengan emosi. Suge Xiao Sheng berkata, Tuan leluhur, Anda benar saat menyerahkan Sekte Arrai kepada pemimpin Sekte Muyu. Pemimpin Sekte Muyu memang luar biasa. Xiao Sheng, kamu juga harus fokus pada budidaya di masa depan. Serahkan Sekte Arrai pada Lu Dei. Jika Sekte Arrai kita dapat memiliki ahli tahap kenaikan besar ketiga, maka Sekte Arrai akan menjadi Sekte terkuat di tiga benua. Kata Arrai Surgawi Dao. Suge Xiao Sheng ragu-ragu dan berkata, Tetapi guru leluhur, bakat saya tidak sebaik guru leluhur dan pemimpin Sekte Muyu. Saya khawatir saya tidak akan mampu menembus tahap kenaikan besar dalam hidup saya. Jangan khawatir, Muyu membantuku menyempurnakan air ujung jari, jadi umurmu tidak menjadi masalah. Aura Great Ascension Stage terpancar dari Arrai Heavenly Dao. Riak seperti air mengalir menutupi tubuh Suge Xiao Sheng. Suge Xiao Sheng dengan gembira berkata, murid mengucapkan selamat kepada guru leluhur karena telah mencapai tahap kenaikan besar. Murid akan bekerja keras di masa depan dan tidak akan mengecewakan guru leluhur. Bagus jika Anda memahaminya. Saat ini, Sekte Arrai kami hanya mempunyai sedikit ahli, namun hal itu mungkin tidak akan terjadi di masa depan. 1164. Sekte Danding. Daoiz Yuan dengan santai berbaring di kursi goyang di depan rumah kecil itu. Kakinya bertumpu pada bangku saat dia memicinkan matanya dengan puas. Tiga murid Sekte Danding sedang memijat kaki dan punggungnya dengan penuh hormat. Huh, aku sudah tua dan kakiku tidak nyaman. Aku sangat iri padamu, anak muda. Ini sulit bagimu. Daoiz Yuan menghela nafas dengan emosi. Grandmaster, kamu pasti bercanda. Suatu kehormatan bagi kami bisa bekerja untuk Grandmaster. Seorang pria muda berkata dengan hormat. Ketiga murid itu sangat bersemangat. Daoiz Yuan adalah ahli pil kelas delapan yang berada di tahap melewati kesengsaraan. Selain Helian Kong, dia adalah orang paling berpengalaman di Sekte Danding. Master pil kelas delapan adalah eksistensi yang tidak dapat dicapai oleh banyak murid Sekte Danding. Bagi murid-murid ini, bisa datang dan memijat kaki dan punggung makhluk abadi tua ini hanyalah sebuah berkah yang telah mereka kembangkan selama delapan kehidupan. Semua orang tahu identitas Daoiz Yuan de. Bukan hanya dia seorang alkemis tahap ke-delapan yang melewati kesengsaraan, dia juga merupakan ayah mertua dari Yang Mulia Kayu Mati. Yang Mulia Kayu Mati juga merupakan ayah dari Muyu, yang saat ini dipuja sebagai dewa sejati kedua di dunia budidaya. Dengan lapisan hubungan ini, jika Daoiz Yuan de dengan santai memesan sesuatu, akan ada banyak murid yang bergegas menyelesaikannya untuknya. Belum lagi sesuatu yang sepele seperti memijat kaki dan punggungnya, meskipun itu adalah gunung pedang atau lautan api, akan ada sekelompok besar murid yang bergegas menyelesaikannya untuknya. Ketiga murid ini sangat bersemangat bisa melayani Daoiz Yuan de. Mereka semua ingin mengenal dewa tua ini sehingga mereka bisa kembali dan menyombongkan diri kepada sesama murid di masa depan. Jika mereka bisa mendapatkan hadiah dari Daoiz Yuan de, maka kuburan leluhur mereka akan mengeluarkan asap hijau dan terbang langsung ke sembilan langit. Zhao kecil, gunakan lebih banyak kekuatan. Ya, ini jumlah yang tepat. Lebih nyaman seperti ini. Sejak musibah berlalu, hal favorit yang paling disukai Daoiz Yuan de adalah memamerkan senioritasnya. Namun, ketika dia memamerkan senioritasnya, semua orang menganggap itu wajar. Awalnya, dia memiliki kultivasi dan kekuatan, dan Muyu, siapa yang berani mengatakan sebaliknya. Zhao kecil berkata dengan hormat, Grandmaster, bisakah Anda memberitahu kami tentang masa lalu antara Anda dan Tuan Muyu? Perbuatan Muyu adalah hal yang ingin diketahui semua orang. Dia adalah pahlawan yang menyelamatkan tiga benua. Pedang surga itu telah meninggalkan kesan yang tak terlupakan pada semua orang. Ketika Muyu kembali ke Pilkauldron Sek hanya dengan kekuatan alam Naschen Sol, Daoiz Yuan de memiliki hubungan dekat dengan Muyu. Penganut Tao Yuan de mengelus janggut putihnya dan berkata dengan serius, Muyu dan aku adalah teman baik meskipun perbedaan usia. Memikirkan kembali ketika Muyu belum dewasa, akulah yang merawatnya. Kami berdua tidak menyembunyikan apapun dari satu sama lain. Dia memperlakukan saya seperti seorang senior. Apapun yang saya inginkan, dia akan mendapatkannya untuk saya. Dia sering melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke sini untuk berbicara dengan saya dan menghilangkan kebosanan saya. Kita rukun, teman baik. Itu yang disebut harmonis. Benar-benar, mengapa saya sepertinya ingat bahwa dia dijebak oleh Anda? Aku ingat dia ingin mencekikmu tidak kurang dari sepuluh kali. Sebuah suara terdengar dari belakang Daois Yuan de. Pendeta Tao Yuan de membanting meja dengan marah dan berdiri, siapa yang bosan hidup? Beraninya kamu bergosip tentang hubungan antara Muyu dan aku. Lihat apakah aku tidak mencambukmu sampai mati. Daois Yuan de baru saja menoleh dan melihat senyum tipis Muyu. Wajahnya segera berubah menjadi hijau dan dia buru-buru mencaci maki zau kecil dan yang lainnya, cepat pergi. Lihat, bukankah Muyu segera datang untuk berbicara denganku? Ketika ketiga murid melihat Muyu, mereka semua membuka mata lebar-lebar dan sangat bersemangat. Kali ini, mereka memiliki sesuatu untuk dibanggakan ketika mereka kembali. Setelah mengusir ketiga murid itu, Daois Yuan de tersenyum meminta maaf dan berkata, Muyu kecil, kita tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari setahun. Apakah kamu datang menemuiku lagi? Tidak, saya baru saja lewat. Ketika saya mendengar bahwa Anda memanfaatkan senioritas Anda lagi, saya berhenti untuk melihat. Muyu menguap. Penganut Tau Yuan de berkata acuh-ta'acuh, saya orang paling senior di sini. Bagaimana saya memanfaatkan senioritas saya? Apakah Anda mencari kayu mati? Aku akan pergi bersamamu. Aku juga akan pergi menemui putriku. Setelah mengatakan itu, dia tidak peduli apakah Muyu setuju atau tidak. Bagaimanapun, dia menuju ke puncak bambu hijau. Deadwood dan Leng Bingswe tinggal di sebuah rumah bambu kecil di green bambu peak. Daois Yuan de tahu bahwa Muyu telah mengasingkan diri selama lebih dari setahun. Kali ini, dia pasti datang untuk mencari Deadwood. Muyu tidak menghentikannya. Dia mengikuti di belakang Daois Yuan de dan tiba di puncak bambu hijau. Anda di sini. Deadwood duduk di puncak green bambu peak dan melihat penampakan dari Pil Caldron Sek. Sekarang Sekte Pil Caldron telah dibangun kembali. Dengan pembukaan caldron, tidak peduli berapa kali Sekte Pil Caldron dihancurkan, itu akan dikembalikan ke keadaan semula. Ayah, aku di sini untuk menyampaikan kabar baik kepadamu hari ini. Muyu duduk di samping Deadwood dan memandangi tubuh Deadwood dan berkata, Ayah, kamu terlihat lebih nyata dengan tubuh. Saat itu, kamu berbohong kepadaku bahwa kamu menghancurkan tubuhmu. Apakah aku harus melaporkan semua yang kulakukan kepadamu? Deadwood mendengus pelan. Sekarang dia adalah orang normal, tubuhnya tidak hancur. Dia hanya tidak ingin Muyu melakukan hal bodoh. Feng Haoshan telah membantunya menggunakan formasi susunan untuk menghindari pembatasan perlindungan darah yang menyelubungi surga. Karena Muyu menjadi abadi setelah Goomang meninggalkan tubuhnya, dia memiliki kekuatan hidup yang tidak terbatas. Oleh karena itu, tidak menjadi masalah baginya untuk menyuntikkan sebagian kekuatan hidupnya ke dalam tubuh Deadwood dalam sekejap mata. Feng Haoshan telah mengorbankan kekuatan hidupnya untuk melindungi seluruh umat manusia. Muyu hanya perlu menyuntikkan sebagian kekuatan hidupnya ke dalam tubuh Deadwood. Karena itu, hal itu tidak menimbulkan banyak tantangan baginya. Lihatlah orang yang tidak berperasaan ini. Tidak ada satupun kata baik yang keluar dari mulutnya. Muyu, apakah kamu ingin mendengar apa yang aku lakukan? Orang tua ini bisa melaporkannya padamu kapan saja. Taoise Yuan de membawa kursi dan duduk dengan santai. Ayah, jangan membuat masalah. Apa yang perlu dilaporkan tentang semua hal sepele yang kamu lakukan sepanjang waktu? Leng Bingswe membawakan meja dan cangkir teh sebelum mengangguk pada Muyu. Lihatlah kalian berdua. Kalian tidak punya hati nurani. Taoise Yuan de merentangkan tangannya. Kabar baik apa yang kamu katakan? Kayu mati bertanya. Muyu secara misterius mengulurkan tangan kanannya. Ujung jarinya bergema dengan riak yang mengalir seperti air. Air mengalir dari ujung jarimu. Anda sudah menguasai domain ini. Deadwood bertanya dengan heran. Ya, meskipun kamu memiliki tubuh, kamu bukanlah makhluk abadi. Air yang mengalir dari ujung jarimu dapat mengubah aliran waktu di sekitarmu. Selama aku masih hidup, kamu tidak akan mati. Tangan Muyu menamparkan punggung Deadwood. Riak air memasuki tubuh Deadwood dan menghilang. Tidak ada kekurangan. Deadwood teringat bagaimana Arai Heavenly Dao terjebak di suatu tempat dan tidak bisa bergerak setelah menggunakan air yang mengalir dari ujung jarinya. Harga penggunaan air yang mengalir dari ujung jari Arai Heavenly Dao sangatlah tinggi. Tidak, ini 100% alami dan tidak memiliki efek samping. Saya butuh waktu satu tahun untuk menguasainya. Saya juga membantunya menyempurnakan domain ini saat saya masih melakukannya. Bukankah aku datang kepadamu saat aku keluar dari pengasingan? Muyu menoleh ke Leng Bingswe, dengan cara ini, kalian berdua bisa hidup selamanya. Dia menamparkan bahu Leng Bingswe. Air yang mengalir dari ujung jarinya masuk ke tubuh Leng Bingswe dan menghilang. Deadwood mengerutkan kening. Dengan melakukan ini, kami menghabiskan kekuatan hidupmu, bukan? Muyu menganggup dengan acuh tak acuh. Tidak masalah. Hidupku tidak ada habisnya. Tidak apa-apa membaginya denganmu. Domain kecil ini dapat menjamin bahwa Anda tidak akan menua selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, saya akan memberikan domain tersebut untuk Anda. Arai Heavenly Dao juga memiliki domain ini. Kayu mati bertanya. Dia tidak memiliki tubuh yang abadi. Paling-paling, dia bisa berbagi hidupnya dengan dua atau tiga orang. Jika dia ingin hidup selamanya, dia hanya bisa tinggal di wilayahnya sendiri. Dia harus membuang domain itu kemanapun dia pergi dan hentikan waktu. Lagipula dia punya banyak batasan. Namun, aku berbeda. Tidak peduli berapa banyak orang yang aku gunakan untuk domain ini. Siapa yang memintaku untuk memiliki tubuh abadi? Deadwood menghela nafas lega. Berapa banyak orang yang akan Anda berikan domain tersebut? Tidak banyak. Suge Xiao Sheng dan Arai Heavenly Dao pasti akan membantu. Saya akan bertanggung jawab atas Guru Lu, Si Tu Yang Tian, Tian Ran, Kakek Saya, Ayah Saya, Paman Mu, Penatua Sun, Tao King Song, King Mei, Lan Ling, Eh, dan... Mu Yu berkata sambil bercanda, Miau Yuyan dari Gunung Luoshen. Wajah Deadwood membeku. Dia memelototi Mu Yu dan melirik Leng Bing Sui. Leng Bing Sui menunduk dan menuangkan teh, pura-pura tidak mendengar. Keluarga Suan Zhengtang dan Tuan Kota Tua He Jinglong juga ada di sini. Senior Wu Ming, Daois Cubuku dan gurunya juga bisa melakukannya. Kai Lai, Grandmaster Yao, Daois Yundan. Bagaimanapun, saya akan membiarkan siapapun yang saya suka hidup selamanya. Tidak perlu beralasan. Aku hanya disengaja. Mu Yu berbaring di atas batu dan menyilangkan kaki, memandangi langit biru dan awan putih dengan puas. Kekuatan hidup Feng Hao Shen hidup pada setiap orang di tiga benua. Kekuatan hidup Mu Yu hanya hidup pada beberapa orang. Sebagai perbandingan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ketika Daois Yuan de mendengar bahwa Mu Yu dapat membuat orang hidup selamanya, dia segera melompat dan pergi ke sisi Mu Yu. Dia berkata dengan ekspresi mengjilat, leluhur kecil Mu Yu, kita sangat akrab satu sama lain, bukan? Kenapa tidak? Kenapa kamu tidak melakukannya untukku juga? Tapi menurutku kamu tidak enak dipandang. Mu Yu berkata sambil tersenyum tipis. Penganut Tau Yuan de buru-buru berkata, Dengar, Mu Yu, kamu hanya suka bercanda. Anda pasti tidak tega melihat Deadwood dan Bing Sui menangis sepenuh hati ketika mereka mengirim saya pergi di masa depan. Itu tidak baik. Mengapa kamu tidak memikirkannya lagi? Mu Yu memiringkan kepalanya dan bertanya, Ayah, jika orang tua ini meninggal, maukah kamu menangis sepuasnya? Aku tidak akan melakukannya. Pohon mati menjawab dengan sederhana. Kamu, kamu, kamu. Wajah Daois Yuan de menjadi pucat karena marah. Dia menjambak janggutnya dan ingin bergegas mendekat dan menunjuk ke hidung Deadwood untuk mengutuk. Namun, dia dengan paksa menahannya dan duduk di tanah dengan wajah sedih. Dia berkata, Aduh, hati manusia tidak seperti dulu lagi. Hati manusia tidak seperti dulu lagi. Aku sudah sangat tua dan tidak ada seorang pun yang merawatku. Saya tidak ingin hidup lagi. Sui, R. Aku akan bertemu kembali dengan ibumu sekarang. Jangan rindu aku. Leng Bing Sui tampak malu. Dia merasa sangat memalukan memiliki ayah seperti itu. Deadwood berkata pada dirinya sendiri, Akan lebih baik jika dia menjadi bodoh karena amnesia saat itu. Muyu berkata dengan santai, Hei, Pak tua, bagaimana kalau kamu menyerahkan 10 pil kelas 8, 100 pil kelas 7, dan 1000 pil kelas 6 dulu. Lalu, aku akan mempertimbangkan untuk memberimu umur 5 tahun. Bagaimana kalau itu? 1165. Hentikan omong kosong itu. Ini harga kasih sayang keluarga. Diskon 30%. Lupakan saja kalau kamu tidak menginginkannya. Muyu berkata dengan cepat. Daois Yuande mengertakkan gigi dan memasukkan semua botol dan toples ke depan Muyu. Dia berkata dengan sedih, Aku tidak punya banyak pil obat tingkat 8. Terlalu sulit untuk memurnikan pil obat tingkat 8. Aku hanya punya 2. Aku juga tidak punya pil obat tingkat 7 sebanyak itu. Aku hanya punya 57. Hanya ini yang kumiliki. Aku akan memberikan semuanya padamu. Jika pil obat ini ditempatkan di dunia budidaya, Orang mungkin akan tergila-gila padanya. Bagaimanapun, mereka disempurnakan oleh leluhur tua Yuande yang terkenal dari Sekte Danding. Sayangnya, Muyu sudah terbiasa. Dia meminum semua pil obat tanpa ragu-ragu. Dia menepuk bahu Daois Yuande dan berkata dengan nada jahat, Betapa lugasnya. Demi ayah, Aku akan memberimu umur 10 tahun dulu. Kami akan membicarakan hal lain di masa depan. Wajah Daois Yuande tampak sedih. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia memiliki umur 10 tahun tambahan tanpa alasan, Dia juga merasa puas. Orang lanjut usia tidak sabar untuk hidup 1 atau 2 tahun lagi. Namun, dia diperas lagi oleh Muyu. Hatinya dipenuhi dengan keluhan. Baiklah, ayah. Aku akan datang menemuimu di masa depan. Aku akan mencari Kai Lai dan yang lainnya. Setelah itu, aku akan kembali ke Gunung Luoshen. Sampai jumpa, Muyu berdiri dan menepuk bahu Daois Yuande lagi. Dia berkata sambil tersenyum, Senior, kali ini saya akan memberi Anda diskon 30%. Lain kali kita berbisnis, saya akan memberi Anda diskon 50%. Saya seorang pengusaha dengan hati nurani. Aku akan jujur padamu. Kita akan bertemu lagi. Sosok Muyu menghilang dari Gunung dalam sekejap mata. Penganut tau Yuande memandang punggung Muyu di kejauhan dan menghela nafas. Kayu mati, aku sudah mengakui kesalahanku. Mengapa kamu tidak membantuku berbicara baik dengan Muyu? Bagaimana orang tua sepertiku bisa tahan diperas seperti ini? Deadwood tidak bisa diganggu olehnya. Penganut tau Yuande terus bersedih, Hah, tidak apa-apa jika aku sudah tua dan tidak ada seorang pun yang merawatku. Sekarang, menantu dan anak perempuanku tidak menginginkanku. Aku sungguh menyedihkan. Baiklah, kamu sudah sangat tua. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Muyu bercanda denganmu? Dia juga memberimu umur yang sama dengan kami. Kata pohon mati itu dengan tidak sabar. Taois Yuande, yang berada di tahap kesengsaraan melintasi, tidak dapat melihat bagaimana Muyu menggunakan domainnya, tetapi pohon mati, yang berada di tahap daceng, dapat melihatnya. Agar tidak terjerat olehnya, dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Orang tua ini suka memanfaatkan senioritasnya, namun dia tetaplah orang yang jujur. Muyu tentu saja tidak akan membiarkannya mati. Kalau tidak, siapa yang akan dirugikan oleh pil cauldron sek di masa depan? Meskipun dia tidak menggunakan pil obat itu, masih ada klanmu. Daois Yuande sangat gembira. Dia berdiri dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Dia terbatuk dua kali dan berkata, aku tahu leluhur kecil Muyu tidak akan sekejam kalian berdua. Muyu baik, tidak seperti kalian berdua. Tanda pisah-tanda pisah. Ras Iblis, Menara Willow. Raja Iblis Keraputi berguling-guling di tempat tidur bersama beberapa roh ayam centil, roh bebek, roh ular, dan roh babi. Seprainya berdesir dan bergemerisik. Tiba-tiba, dia ditarik dari tempat tidur oleh seorang anak laki-laki berumur 15 tahun. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memakai pakaiannya. Naga Azure kecil, apa yang kamu lakukan? Apakah anda ingin dipukuli? Saya mencoba pewarnaan pakaian 18 air terjun yang diajarkan si Ebulaw kepada saya. Apa yang sedang kamu lakukan? Raja Iblis Keraputi memandang Longteng dengan marah. Longteng berkata dengan tenang, Paman Ape, aku ingin menemukan Muyu. Bawa aku ke sana. Raja Iblis Keraputi berkata, Tidak, kakak Azure Dragon berkata bahwa kamu tidak diperbolehkan pergi dari sini sampai kamu mencapai tahap crossing kesengsaraan. Aku di sini. Tubuh Longteng memancarkan aura kuat dari tahap kesengsaraan melintasi. Dia telah dipaksa berkultivasi di Demon Race selama beberapa tahun terakhir. Dia bosan. Dia ingin pergi lagi dan lagi, tapi Raja Iblis Naga Azure selalu menolak dengan alasan dunia luar terlalu berbahaya. Lebih penting menjadi generasi kedua yang kaya di rumah dan mewarisi bisnis keluarga. Dia juga mencoba membatasi Longteng agar Longteng tidak bisa pergi. Namun, Longteng terus memprotes dan ingin pergi dengan berbagai cara. Sayangnya, dia bukan tandingan Raja Iblis Naga Azure. Raja Naga Tua akhirnya tidak punya pilihan selain memberitahu Longteng bahwa selama budidayanya mencapai tahap crossing kesengsaraan, dia bisa pergi. Sekarang Longteng akhirnya melangkah ke tahap kenaikan besar, dia datang untuk mencari Raja Iblis Keraputi. Raja Iblis Keraputi berkata dengan heran, lalu kenapa kamu datang mencariku? Untuk menemukan Naga Azure, saat dia berbicara, dia ingin merangkat ke tempat tidur. Dia tidak ada di sini. Tidak ada yang bisa membatalkan pembatasan itu. Hanya kamu yang bisa melakukannya, kan? Longteng bertanya. Saya tidak bisa membatalkannya, Raja Iblis Keraputi mengerang. Kalau begitu lupakan saja, aku akan menemui Bibi Feng untuk meminta bantuan. Ngomong-ngomong, aku akan memberitahunya bahwa kamu memanggilnya kalkun gila kemarin. Dia mungkin juga menyebutkan bahwa kamu bilang kamu ingin mencabut bulu ayam itu sehari sebelumnya. Kemarin, aku tidak tahu apa yang akan dia pikirkan. Longteng berbalik dan pergi. Raja Iblis Keraputi memikirkan sifat buruk Raja Iblis Fenix dan ekspresinya berubah. Dia segera mengusir roh ayam dan bebek itu, mengenakan pakaiannya, dan berkata, Naga Azure kecil, tunggu. Aku akan membawamu menemukan bajingan kecil itu. Ngomong-ngomong, kita akan pergi ke neraka di bumi. Itu lebih baik daripada di sini. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak pergi dengan Kiao Suwe? Kiao Suwe diam-diam pergi pagi ini, kata Longteng. Apa? Sial? Dia pasti pergi mencari Muyu. Tapi ku dengar bajingan kecil Muyu masih mengasingkan diri. Tidak baik baginya pergi ke Gunung Luoshen sendirian. Itu adalah wilayah Jian Yingchenfeng. Ayo pergi. Ayo dukung Kiao Suwe. Kita tidak bisa membiarkan dia diintimidasi. Raja Iblis Keraputi menarik Longteng dan berlari. Bahkan jika kamu pergi, kamu tidak bisa mengalahkan Jian Yingchenfeng. Apakah kamu tidak ingin mencari bajingan kecil itu? Oke, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Tanda pisah-tanda pisah. Gunung Luoshen. Tuan, Dumbi meledakkan jamban lagi. Teriak Kongkong. Itu bukan Dumbi. Dumbi memperhatikan semut-semut itu bergerak. Dumbi buru-buru menjelaskan. Tuan, Kongkong dan Xiao Suwe yang melakukannya. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Miau-miau juga berteriak. Kongkong, aku melihat sarang lebah lain di belakang gunung. Ayo kita ledakan. Xiao Suwe berteriak penuh semangat. Dumbi juga akan pergi. Dengan Xiao Suwe dan Dumbi, serta Kongkong dan Miau-miau, mereka berempat praktis bisa merobohkan Gunung Luoshen. Setiap hari, akan terjadi berbagai macam kebisingan, menyebabkan seluruh Gunung Luoshen berada dalam keadaan kacau. Ini sudah ke-38 kalinya mereka meledakkan jamban. Siang Nan, lihat jambannya. Sebaiknya kamu mengisinya agar mereka berempat tidak menimbulkan masalah setiap hari, kata Feng Hao Shen tanpa daya. Siang Nan berbaring di tempat tidur gantung di antara dua pohon dan menjawab dengan santai, Tuan, tidak ada gunanya melakukan itu. Anda telah menggunakan formasi untuk memperkuatnya, tetapi dengan adanya Xiao Suwe dan Kongkong, formasi tersebut sama sekali tidak efektif melawan mereka. Xiao Suwe telah belajar banyak teknik formasi dari Mu Yu dan tahu cara memecahkannya. Kongkong dan Miau-miau sama-sama merupakan Yin dan Yang yang kacau. Sekarang setelah mereka dewasa, mereka tahu satu atau dua hal tentang formasi. Luo Sang dan Siang Nan tidak meninggalkan tempat ini selama setahun terakhir. Mereka sekali lagi menetap di Gunung Luo Shen. Feng Hao Shen telah menggunakan teknik formasi yang kuat untuk memisahkan pikiran asli mereka dari pikiran Tuan Roh Yu Meng, memungkinkan mereka untuk kembali ke diri aslinya. Tidak ada apapun di dunia budidaya yang dapat menghentikan mereka berdua. Dibandingkan dengan badai di luar, kedamaian di sini adalah yang mereka inginkan. Feng Hao Shen sepertinya merasakan sesuatu. Dia menatap ke langit dan tersenyum. Sepertinya mereka kembali. Seberkas cahaya bersinar. Apa yang menarik? Sosok Mu Yu sudah muncul di Gunung Luo Shen. Semua orang di sini, dan bahkan ada makanan penutup. Senang sekali memiliki istri guru di sini. Saat dia berbicara, dia buru-buru duduk di kursi, mengambil makanan penutup dari tangan Miau Yu Yan, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pelan-pelan, kenapa kamu terburu-buru? Kamu seperti Tian Ran. Miau Yu Yan masih sehalus dan anggun seperti peri. Kenapa lagi kita menjadi pasangan? Mu Yu berkata dengan acuh tak acuh. Kamu sudah mengasingkan diri selama setahun. Bagaimana kabarmu? Feng Hao Shen bertanya sambil tersenyum. Ya, Tuan, saya sudah menguasai ujung jari air mengalir. Mu Yu mengulurkan jarinya. Riak muncul di ujung jarinya, seperti air mengalir. Benar-benar, Tian Ran duduk di samping Mu Yu dan memegang lengan Mu Yu. Dia dengan penasaran melihat riak-riak itu dan bahkan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Mu Yu menggaruk hidung Tian Ran dan berkata, Tentu saja. Dengan cara ini, kita bisa bersama selamanya. Tian Ran tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mendengus. Pembohong. Kenapa lama sekali? Apakah kamu pergi mencari Kiao Sue lagi? Wajah Mu Yu berubah menjadi hijau. Orang tua Tian Ran berada tepat di samping mereka. Betapa canggungnya ini. Jika dia berani mengatakan satu kata pun yang salah, tamatlah dia. Namun, Feng Hao Shen dan Miau Yu Yan sepertinya tidak mendengarkannya. Mereka fokus meminum teh di tangan mereka. Langit dan bumi bisa menjadi saksiku. Aku telah mengasingkan diri di sekte formasi selama lebih dari setahun. Saya baru saja keluar hari ini dan saya sudah kembali. Aku bersumpah empat. Mu Yu mengulurkan empat jari. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu bersumpah lima. Tian Ran memelototi Mu Yu. Mu Yu, kamu kembali. Cheng Yan dan King Mei juga keluar. Saudara bela diri senior, kamu benar-benar punya anak. Mu Yu memandang bayi dalam pelukan Cheng Yan dengan heran. Dia baru mengasingkan diri selama lebih dari setahun, dan Cheng Yan sudah punya anak. Cheng Yan tersenyum. Iya, itu anak laki-laki bernama Cheng Xing. Kami tidak hanya hamil, Ling Er juga hamil. Luo Sang dan Lan Ling Er juga keluar. Perut Lan Ling Er membuncit. Dia tidak terlalu mendominasi dan lebih damai. Luo Sang mendukungnya dengan ekspresi penuh kasih di matanya. Ling Er, duduklah. Mu Yu segera berdiri dan memberikan tempat duduknya kepada Lan Ling Er. Kemudian, dia mengambil Little Cheng Xing dan bermain dengannya dengan penuh semangat. Cheng Xing dan Cheng Yan sangat mirip. Mereka saling berpegangan tangan dan tertawa. Mereka sangat senang. Si kecil ini pasti akan menjadi bibit yang bagus di masa depan. Mu Yu mengulurkan jari telunjuknya dan menyentuh ujung jari Little Cheng Xing. Mu Yu, kamu harus bekerja keras, kata Lan Ling Er sambil tersenyum. Aku tidak terburu-buru, bukankah kita masih punya si Yang Nan? Kakak bela diri senior yang pertama, kata Mu Yu. Saya tidak berencana menikah untuk saat ini. Senang rasanya menyendiri. Si Yang Nan mengangkat bahu, menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Berhentilah berpura-pura. Apa maksudmu pergi ke kota Kingshu untuk menemukannya? Lan Ling Er bertanya. Si Yang Nan tiba-tiba tersipu. Tunggu sebentar lagi. Tunggu sebentar lagi dan dia akan menikah. Lan Ling Er membalas. Mu Yu segera menghampiri dan bertanya. Saudara bela diri senior, bagaimana kamu bertemu dengannya? Kapan ini terjadi? Dia terlihat seperti apa? Apakah Anda ingin saya melihatnya? Selera saya cukup bagus. Ya, seleramu cukup bagus. Tian Ran menendang Mu Yu. Mu Yu tersenyum malu. Dia sudah mengenalnya sejak lama. Dia menyembunyikannya dari kami semua. Dia mengenalnya sebelum kami meninggalkan Gunung Luoshen. Saya masih ingat bahwa kami sering pergi ke kota Kingshu bersama-sama. Dia pergi ke sana untuk kencan, kata Cheng Yan. Saudara bela diri senior, kamu berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Tidak ada orang luar. Aku hanya mengkhawatirkannya. Dia telah menunggumu selama bertahun-tahun. Kenapa kamu masih menyeretnya keluar? Kudengar Sang Mak Comblang sudah mendatangi orang tuanya untuk melamar dua hari yang lalu. Dia masih perawan, jadi dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kata Cheng Yan santai. Apa? Siang Nan tiba-tiba melompat. Matanya melebar. Dia menginjak kakinya dan menghilang dari Gunung Luoshen. Mu Yu melihat setengah senyum Cheng Yan dan berkata, Saudara bela diri senior, Mak Comblang itu adalah kamu, kan? Cheng Yan duduk perlahan dan menggelengkan kepalanya. Dia konyol sekali. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia menyukai seseorang. Aku harus membantunya. Setelah jeda, Cheng Yan memandang Mu Yu sambil setengah tersenyum. Apakah kamu ingin aku membantumu juga? Mu Yu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Saudara bela diri senior, aku akan melakukannya sendiri. Aku akan melakukannya sendiri. Sejujurnya, terkadang Mu Yu merasa dirinya masih anak-anak yang besar. Hal favoritnya adalah membuat masalah dengan si tampan kecil. Masih terlalu dini baginya untuk menjadi dewasa. Tian Ran menendang Mu Yu. Dia memandang Tian Ran kesakitan. Dia dengan cepat menyerahkan little Mu Yu ke Cheng Yan dan mengangkat bahu tanpa daya. Mu Yu, kamu kembali. Apakah Anda ingin saya memanaskan makanan? Pena Tuasun keluar dari dapur dan bertanya. Tidak perlu, tidak perlu. Aku tidak lapar. Mu Yu tersenyum. Jika kamu tidak lapar, ayo kita bertanding. Aku belum sempat melihat seberapa kuat dirimu. Siapapun yang kalah akan memasak, kata Ansu. Mu Yu dengan cepat melambaikan tangannya. Tentang ini, apakah si tampan kecil baru saja meledakkan sesuatu? Aku akan pergi memeriksanya, kalian ngobrol. Mu Yu tidak ingin bertarung dengan Ansu begitu dia kembali. Akan sangat berat dan tidak menguntungkan untuk menang. Tanda pisah, tanda pisah. Pegunungan Moyun, di luar kota Kingshu. Para petani tua sedang bekerja keras di ladang. Beberapa pria berkulit gelap sedang melambaikan cangkul dan membuka saluran untuk mengairi lahan. Air di sumur mengering. Kapan akan turun hujan? Tuan kedua Wang menyeka keringatnya dengan handuk di lehernya. Dia melihat ke langit, melepas topi jeraminya, dan terus mengipasi dirinya sendiri. Musim hujan belum tiba. Kita tidak punya pilihan. Kita harus memastikan bibit tidak layu sebelum musim hujan tiba. Liu Gouzi duduk di bawah pohon di pintu masuk desa dan meminum sup bening yang dibawakan istrinya. Ya, dulu, bulan depan akan turun hujan. Kalau begitu, tidak akan terlalu merepotkan. Putra tertua keluarga Zhang mencabut akar rumput dari tanah dan membuangnya ke samping. Di jalan setapak di lapangan, seorang gadis berbaju biru berjalan perlahan. Dia anggun dan lembut, seperti seseorang yang keluar dari air. Dia tampak tidak pada tempatnya di ladang kering di bawah terik matahari. Halo, Tuan. Bolehkah saya tahu cara menuju desa air mengalir? Kiaoswe berjalan ke punggung bukit dan bertanya pada Tuan kedua Zhang dengan sopan. Desa air mengalir. Jaraknya cukup jauh dari sini. Nona, apakah Anda akan pergi ke desa air mengalir untuk mengunjungi keluarga Anda? Tuan kedua Zhang bertanya. Kunjungi keluarga ku. Kiaoswe berpikir sejenak. Semacam, kan? Kalau begitu kamu harus berjalan 200 km ke timur. Cuacanya panas sekali. Nona, kamu bisa pergi ke kota Kingshu dan menyewa kereta. Tidak baik jika Anda terbakar sinar matahari. Tuan kedua Zhang dengan bercanda menghirup pipanya. Terima kasih atas bimbinganmu. Kiaoswe mengangkat kepalanya dan melihat ke timur. Ada gunung tinggi yang menghalangi pandangannya. Sebuah jalan kecil mengelilingi gunung. Dia perlahan bangkit dan berjalan menuju gunung. Tuan kedua Zhang melihat ke belakang Kiaoswe dan memukul Liu Gozi, yang linglung, dengan pipanya. Dia mengomel, kenapa kamu masih menatapnya? Dia sudah jauh. Cepat berangkat kerja. Liu Gozi mengerutu. Dia mengambil cangkulnya dan melihat ke arah kiri Kiaoswe. Lalu, dia menjerit pelan karena terkejut. Gadis cantik itu menghilang tanpa jejak. Aneh. Kemana dia pergi? Liu Gozi melihat sekeliling. Namun saat ini, awan gelap tiba-tiba melayang di langit. Guntur bergemuruh dan hujan turun dari awan. Sedang hujan. Itu hebat. Para petani di ladang dengan semangat melemparkan cangkulnya dan bersorak menyambut awal musim hujan. Tanda pisah-tanda pisah. Desa air mengalir. Kepala desa butua ada di sini. Ia masih menyukai kehidupan di desa air mengalir. Sejak Muyu membawanya kembali, dia tidak pernah pergi. Dia paling suka menemani anak-anak. Ketika Muyu kembali ke desa air mengalir, kepala desa butua masih bersemangat bercerita kepada sekelompok anak-anak di bawah pohon tua di ladang yang menjemur biji-bijian. Setiap anak memegang salinan legenda pahlawan dan legenda dewa sejati karya Muyu di tangan mereka. Mereka membolak balik buku sambil mendengarkan tangisan penuh semangat kepala desa butua. Muyu tersenyum. Dia menyadari bahwa dia juga menyukai kehidupan seperti ini. Penduduk desa bekerja saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam. Mereka mendiskusikan pertumbuhan tanaman. Itu sederhana dan biasa saja. 1166. Dalam sekejap mata, Muyu kami bergegas tepat waktu dan bertarung 300 ronde dengan Master Abadi. Langit menjadi gelap dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Dua pedang terbang Muyu seperti guntur surgawi yang mengejutkan, khusus dalam menilai kebaikan dan kejahatan di dunia. Ketika pedang surgawi muncul, pasir dan batu berterbangan, kilat menyambar, dan guntur menderu. Hampir mustahil untuk membuka mata. Dengan tusukan pedang, angin dan awan melonjak, langit runtuh dan bumi retak. Master Abadi dari desa titik besar dipukuli hingga menjadi menyedihkan oleh Muyu. Dia memuntahkan darah dan terbang menjauh. Darahnya mewarnai debu dan langit menjadi merah. Kisah surga ketiga berakhir di sini. Saya tidak tahu apakah saya harus terus menulis. Alasannya telah disebutkan sebelumnya. Suatu keajaiban saya bisa menulis sampai saat ini. Setidaknya, aku sudah memberitahumu semua yang perlu diberitahukan. Mengenai hal-hal di luar surga ketiga, saya tidak akan menulisnya untuk saat ini. Tidak sulit bagi Muyu untuk mengalahkan penjaga surgawi. Saya tidak tahu apakah ada yang akan menyukai buku ini, tapi saya sangat menyukai dunia yang saya ciptakan. Gunung Luoshen yang jauh dari urusan duniawi adalah tanah budidaya abadi ideal saya. Ini seperti sebuah keluarga besar, dan saudara-saudara hidup harmonis. Meski kakak beradik ini punya keyakinan berbeda, namun setiap orang tetap berpegang teguh pada keyakinannya masing-masing dan tidak memilih untuk saling menyakiti. Gunung Luoshen adalah belenggu mereka, dan juga prasyarat bagi mereka untuk berjalan di dunia kultivasi. Saya menyukai kegigihan Cheng Yan. Sekalipun dia tidak mengerti apa yang baik bagi manusia, dia hanya ingin melakukan apa yang menurut tuannya benar. Saya menyukai perlawanan Siang Nan dan Luo Sang. Mereka tidak setuju dengan cara majikan mereka melakukan sesuatu dan ingin melakukan urusan mereka sendiri. Tapi kemanapun mereka pergi, mereka ingat bahwa mereka adalah anggota Gunung Luoshen. Menyakiti keluarga mereka adalah hal terakhir yang akan mereka lakukan. Saya juga menyukai kegigihan Muyu untuk keluarganya. Dia berjuang di dalam hatinya, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk menempuh jalannya sendiri. Selalu ada proses bagi seseorang untuk berubah. Hal itu tidak bisa dilakukan dalam semalam. Banyak pembaca berkata, bagaimana sekte budidaya seperti itu bisa ada. Lihatlah sekte budidaya yang ditulis oleh para dewa. Para penjahat tidak sabar untuk mengejek dan menjebak sang protagonis, lalu sang protagonis akan menghajar wajah mereka. Itulah dunia kultivasi sesungguhnya. Tetapi saya harus mengatakan, mengapa sekte budidaya seperti Gunung Luoshen tidak ada? Siapa yang membuat aturan bahwa sekte di dunia kultivator abadi akan benar-benar saling membunuh? Siapa bilang ada begitu banyak rekan murid yang meremehkannya dan ingin membunuhnya? Pertama-tama, budidaya abadi pada awalnya adalah dunia yang diciptakan oleh semua orang. Apakah mutilasi diri sesama murid terjadi di dunia nyata? Apakah ada di antara Anda yang pernah ke dunia itu? Jika tidak ada, mengapa dunia budidaya abadi tidak bisa seperti yang saya ciptakan? Setelah saya menuliskan dunia ideal saya, saya tidak lagi menyesal. Tidak masalah apakah Anda suka atau tidak. Ini telah berakhir. Saya harus berterima kasih kepada semua orang karena dapat melihat ini. Terlepas dari suka atau tidak, setidaknya Anda sudah selesai membaca buku saya. Endingnya terburu-buru karena awalnya saya berencana menulis sampai ke surga ke sembilan hingga terjadi kecelakaan. Saya sudah menjelaskan alasannya, jadi saya mulai menyelesaikannya. Namun sangat sulit untuk menyelesaikannya. Saya telah mencari bayangan yang telah saya kubur, mengisi semua lubang. Plotnya banyak berubah, dan pada akhirnya menjadi seperti ini. Itu dianggap sempurna. Saya tidak akan menulis tentang penjaga surga lagi. Mungkin saya akan menulisnya di masa depan, tapi siapa yang tahu. Beberapa janji tidak boleh dibuat begitu saja. Saya orang yang lebih realistis. Jika saya tidak bisa melakukan sesuatu, saya tidak akan berjanji. Muyu adalah karakter yang sangat saya sukai. Dia kekanak-kanakan, tapi dia bijaksana. Dia sangat menghargai keluarga. Jika tidak ada keluarga, apa yang dimaksud dengan budidaya abadi? Tujuh emosi dan enam keinginan melekat pada manusia. Jika kamu memotongnya, kamu tidak bisa disebut manusia. Anda hanya bisa dihitung sebagai orang mati. Jadi dalam novel saya, tidak pernah disebutkan tentang apa yang disebut jalan panjang menuju keabadian, kebutuhan untuk menghilangkan kekhawatiran dunia fana, atau protagonis berlutut di depan orang tuanya dan terisak, saya akan mengejar keabadian. Saya khawatir saya tidak akan bisa kembali. Aku akan bersujud padamu tiga kali bla 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 bla. Tidak, itu bukan tokoh utama buku ini. Muyu adalah orang yang sederhana. Dia memiliki prinsip untuk keluarga, cinta persaudaraan, dan cinta. Dia suka bercanda. Dia dulunya masih anak-anak, jadi dia memiliki temperamen yang kekanak-kanakan. Ketika anak tumbuh hingga usia tertentu, mereka akan mengalami masa pemberontakan. Mereka tidak suka mendengarkan orang dewasa dan membalas orang dewasa. Jadi ketika dia melihat kumu, dia selalu mengatakan hal-hal buruk. Banyak orang yang tidak menyukai kekasaran Muyu kepada kumu. Mereka bilang dia sangat tidak sopan pada kumu. Tapi coba pikirkan, apakah kamu benar-benar tidak membalas orang tuamu ketika kamu masih remaja? Saat kamu membalas perkataan orang tuamu, apakah kamu benar-benar menggunakan nada sopan seperti itu? Maaf, ayah, menurutku salah jika kamu memukul pantatku dengan sapu. Anak-anak adalah bunga ibu pertiwi. Anda harus masuk akal. Jika pantat saya sakit, saya tidak akan bisa duduk diam dan tidak bisa mendengarkan dengan seksama di kelas. Bagaimana saya bisa mendapatkan 100 poin untuk memuaskan orang tua Anda? Jika kamu tidak puas, kamu akan memukulku dengan sapu lagi. Jika pantat saya sakit, saya tidak akan bisa duduk diam dan saya tidak akan bisa mendengarkan dengan seksama di kelas. Ini adalah lingkaran setan yang harus dihentikan. Ketika semua orang membalas, bukankah mereka menggunakan nada marah seperti itu? Bu, apakah saya anak kandungmu atau bukan? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Tidak, kamu dijemput di toilet. Ah, aku ingin lari dari rumah dan melakukan perjalanan ke ujung bumi dengan pedang. Saya ingin keluar dan menjelajahi dunia luar. Sampai jumpa di kantor polisi besok. Saat Anda membalas, kata-kata yang Anda ucapkan sangat menyakitkan. Itu normal. Lagi pula, pada awalnya Muyu dan Kumu tidak memiliki hubungan darah. Kumu memaksa Muyu melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Karena Muyu tidak bisa mengalahkannya, tidak bisakah dia membalas. Pada akhirnya, hal itu tidak dapat diubah. Jika mereka tidak membalasnya, mereka tidak akan merasa nyaman. Hal ini pun menjadi cara ayah dan anak tersebut berkomunikasi. Tapi berbicara kembali adalah berbicara kembali. Bagaimana Muyu bisa melupakan betapa baiknya Kumu bagi Muyu? Mereka berdua saling memahami. Kumu bisa menggunakan blood cover the sky untuk menyelamatkan Muyu, tapi Muyu hanya ingin mengembalikan nyawanya pada Kumu. Hidup adalah milik siapapun. Prinsip Muyu sangat sederhana. Muyu meninggalkan pegunungan Moyun ketika dia masih kecil dan memandang dunia dengan hati yang murni. Dia bertengkar dengan suai kecil dan dengan senang hati menimbulkan masalah di mana-mana. Dia berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Dia bebas dan tidak terkekang. Jika dia bisa mengalahkan seseorang, dia akan sedikit pamer. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia akan segera melarikan diri. Dia tidak menatap kosong atau keras kepala. Dia adalah seorang pemuda yang baik. Tapi anak-anak juga tumbuh dewasa. Setelah Muyu membantai seratus ribu orang di kota Dongsa, ia mulai tumbuh dewasa. Dia mencoba yang terbaik di kota Dongsa. Dia ingin menyelamatkan orang, tetapi setelah keluarga He Jinglong dan Suan Zhengtang terbunuh, dia tidak bisa lagi berpegang pada prinsipnya. Saya mencoba yang terbaik untuk menulis tentang keputusasaan dan perjuangan Muyu di kota Dongsa. Dia ingin menjadi orang baik, tapi orang baik tidak berumur panjang. Ini adalah kenyataannya. Jadi dia mulai menggoyahkan keyakinan masa kecilnya. Dia siap untuk melakukan hal-hal sendiri dan menempuh jalannya sendiri, menyimpang dari janji yang dia buat ketika dia masih muda. Faktanya, berapa banyak orang yang benar-benar dapat memenuhi janji yang mereka buat ketika mereka masih muda. Saat kamu ditaman kanak-kanak, guru menanyakan cita-citamu kelak nanti. Anda menyekah hidung Anda dan dengan serius mengatakan bahwa Anda ingin menjadi astronot, penemu, ilmuwan, polisi. Mungkin sebagian orang bisa mencapainya, tapi kebanyakan orang tidak bisa. Banyak orang hanya bisa melakukan pekerjaan yang tidak mereka sukai ketika mereka dewasa. Mereka bekerja untuk menghasilkan uang dan mengubur impian mereka di lubuk hati yang paling dalam. Kadang-kadang, ketika mereka memikirkan mimpi masa kecil mereka, mereka hanya menertawakannya. Beberapa orang yang bercita-cita menjadi penemu ketika masih muda mungkin kini begadang sambil makan mie instan dan menulis novel. Mereka sangat menyedihkan. Tapi inilah yang dia suka. Muyu meninggalkan pegunungan Moyun dan ingin menjadi orang baik. Dia ingin melindungi umat manusia dan menjadikan dunia sebagai tanggung jawabnya. Namun pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia terlalu naif. Jadi dia hanya ingin melindungi keluarga dan teman-temannya. Seorang pria dengan semangat gigi harus melakukan yang terbaik untuk umat manusia dan menjadikan dunia sebagai tanggung jawabnya. Itu adalah bayangan pedang dan angin debu, bukan Muyu. Kita tidak bisa menjadi bayangan pedang dan angin debu, jadi kita bisa menjadi Muyu yang riang. Saat kita bahagia, kita akan bertengkar dengan si tampan kecil. Saat kita tidak bahagia, kita akan memeluk si tampan dan tidur nyenyak. Saat matahari menyinari wajah kita besok, kita akan melakukan peregangan dan itu akan menjadi hari yang baru. Hal yang paling beruntung bagi Muyu adalah dia memiliki si tampan kecil yang berkepala dingin untuk menemaninya. Meski si tampan kecil hanya tahu cara tidur, makan, dan merangkak ke titik lemah seorang gadis. Seringkali, itu tidak akan membantu Muyu bertarung. Tapi si tampan kecil bisa memberikan ide buruk pada Muyu. Meski segala macam ide buruk tidak bisa diwujudkan, namun bisa menghilangkan rasa bosan. Mengapa hewan peliharaan harus pandai bertarung? Tidak apa-apa asalkan bisa menimbulkan masalah. Saya menyukai kejadian ketika Muyu pergi ke Clearwater City. Dia terlibat, tetapi dia membantu keluargamu dengan mentalitas sebagai pengamat. Dia tahu bahwa dia adalah anggota keluargamu, tapi dia tidak memberi tahu mereka. Meskipun Muyu optimis, orang yang optimis memiliki kendala di hatinya yang tidak dapat mereka atasi. Banyak orang yang begitu optimis hingga tidak punya hati, seperti Siang Nan dan Muyu. Muyu memaafkan Mutian He, yang setara dengan dia mengatasi hatinya sendiri. Ketika Muyu membantai kota, saya mencoba yang terbaik untuk menggambarkan suasana seperti itu. Setidaknya, aku mempunyai gambaran itu dalam pikiranku. Berjalan berantakan, ranting-ranting bergulung, dan matahari terbenam seperti darah. Jika saya seorang seniman, saya pasti akan menggambar pemandangan ini. Sayangnya, saya hanya tahu cara menggambar figur batang korek api. Figur batang korek api saya cukup bagus, dan tingkat menggambar saya cukup bagus untuk mendapat nilai A+, di taman kanak-kanak. Ketika pohon layu hidup kembali, saya memikirkan bagaimana reaksi Muyu. Apakah dia akan menjadi emosional? Apakah dia akan menangis? Apakah dia akan memeluk pohon layu untuk waktu yang lama tanpa berbicara? Atau apakah dia akan tersedak dan memanggil, ayah? Pada akhirnya, aku memutuskan untuk membiarkan dia menghadapinya dengan tenang, seperti perpisahan kemarin dan reuni hari ini. Saat itu, Muyu sudah dewasa. Dia telah belajar mengendalikan emosinya ketika menghadapi kekuatan pembantaian. Oleh karena itu, dia menyapa pohon layu dengan senyuman sederhana. Namun, ketika dia mengetahui bahwa pohon layu telah menghancurkan tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengamuk. Pohon layu tidak memiliki seorang putra. Dia tidak menyukai murid Swatsado dan Daswin, Muyu. Namun, kepribadian Muyu benar-benar berlawanan dengannya, yang membuatnya perlahan berubah. Dia berubah memperlakukan Muyu sebagai putranya dan bersedia melindungi Muyu dengan nyawanya. Ketika pohon layu memperlakukan Muyu sebagai putranya, ayahnya tentu saja tidak akan membiarkan putranya melakukan hal bodoh. Oleh karena itu, pohon layu menghancurkan tubuhnya sendiri. Pohon layu tidak diketahui, tapi dia adalah seorang jenius yang tersembunyi dan orang yang berani. Beberapa orang hanya hidup untuk diri mereka sendiri, sementara yang lain hidup untuk orang lain. Terkadang, kita juga perlu bertanya pada diri sendiri, untuk apa kamu hidup? Jika Anda begitu peduli dengan penilaian orang lain terhadap Anda dan mati-matian berusaha mengubah gambaran Anda di benak orang lain, Anda akan kesulitan dalam waktu lama dengan apa yang dikatakan orang lain. Untuk melayani orang lain, Anda akan mengatakan sesuatu yang tidak tulus. Misalnya saja, meskipun filmnya sangat buruk, karena teman Anda menyukainya, Anda akan melawan hati nurani Anda dan memuji pemeran utama pria dan wanita karena makanannya enak. Gaya rambut pemeran utama wanita bagus, dan sepatu kulit pemeran utama pria bagus. Lalu, kamu hidup untuk orang lain, dan kamu menjalani kehidupan yang sangat melelahkan. Tidak bisakah dia mengatakan yang sebenarnya seperti, ada 539 popcorn seharga 10 yuan, 32 orang pergi ke kamar mandi selama pemutaran film, dan 31 orang tidak kembali. Salah satu dari 24 lampu menyala pelafon rusak, pasangan di barisan depan tidak cocok untuk anak-anak, dan bioskop adalah tempat untuk bermimpi indah. Hidup untuk orang lain, Anda mungkin tidak seberuntung pohon layu. Pohon layu hidup untuk kakak laki-lakinya, Daois Yundan, untuk Sekte Danding, untuk Miaoyuan, yang dia sukai, dan untuk melindungi Muyu. Dia tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Dia hanya ingin melakukan apa yang menurutnya benar. Pohon layu hidup untuk orang lain, tapi dia memiliki Muyu, dan kamu tidak. Oleh karena itu, menurut saya masyarakat masih harus hidup untuk dirinya sendiri. Tidak peduli apa pendapatmu tentangku, aku adalah kembang api yang indah. Mengapa saya harus membiarkan Anda menyukai apa yang saya kenakan dan gaya rambut seperti apa yang saya miliki? Tidak apa-apa asalkan aku menyukainya. Banyak sekali orang yang tidak menyukaiku, jadi kamu harus antri. Berpikir agak aneh, tapi lebih nyaman. Terkadang saya juga berpikir, apa alasan kita giat belajar dan bekerja keras untuk mendapatkan uang? Apa nilai hidup kita? Terima kasih telah menonton!